Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pemuda dan Olahraga, Yang saya hormati Ketua Umum Koi, Yang saya hormati Cipdemisen, Kontingen Indonesia, Yang saya hormati Ketua Umum PPSI, Bapak Agung Ferman. Tadi saya enggak melihat, Pak, karena maskernya penuh. Mohon maaf. Para atlet, para pelatih, para official dan pendamping, hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah kita patut bersyukur saudara-saudara telah tiba kembali di tanah air dalam keadaan sehat. Selamat dan saya berserta seluruh rakyat sangat bangga atas perjuangan, atas kerja keras yang telah saudara-saudara lakukan di Tokyo, dan sangat mengapresiasi hasil medali yang telah diraih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menbora. dan saya juga ingin mengucapkan sekali lagi selamat kepada para peraih medali, baik emas, perunggu maupun perak. dan juga terima kasih kepada seluruh atlet, para pelatih, para official, para pendamping, dan juga Chief the Mission, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Jepang juga, serta berbagai pihak yang telah mensukseskan perhilatan besar ini. Dan juga terima kasih atas medali emas yang diberikan oleh Bulu Tangkis Ganda Putri. Ini melanjutkan tradisi medali emas Indonesia di Olimpiade dari Jabang Bulu Tangkis. Sekali lagi selamat kepada para juara medali emas yang diraih oleh Ganda Putri, Grecia Oli dan Apri Liani Rahayu. Kemudian medali perak oleh Pak Eko Yuli Irawan diangkat besi putra kelas 61 kg. Dan juga tiga medali perunggu yang masing-masing diraih oleh Antoni Ginting di Tunggal Putra, Bulu Tangkis. Windi Cantika diangkat besi putri kelas 49 kg. Dan juga Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi putra kelas 73 kg. Dan atas prestasi yang saudara-saudara Raih, pemerintah memberikan penghargaan berupa bonus, tapi mungkin angkanya tidak perlu saya sebut. Apakah perlu saya sebut? Karena situasinya pandemi, tapi tidak apa-apa ya saya sebut ya. Jadi untuk peraih medali emas, 5,5 bariat rupiah. Kemudian peraih medali perak, 2,5 bariat rupiah. Kemudian peraih medali perunggu, 1,5 bariat rupiah. Bonus juga diberikan kepada para pelatih, kemudian juga para atlet non-peraih medali juga diberikan. Ya cukup gede, tapi tidak usah saya sebut. Semoga prestasi yang saudara-saudara Raih saat ini dapat menjadi inspirasi, dapat menjadi teladan, dapat menjadi dorongan dan motivasi bagi para atlet dan masyarakat kita semuanya, agar terus bekerja keras, terus berprestasi, dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang keini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.